Buntut dari kasus penganiayaan yang diduga melibatkan pengemudi taksi online, polisi menetapkan sang sopir sebagai tersangka. Namun kasus terus bergulir karena tersangka mengadukan balik penumpangnya. Sopir taksi online berinisial GJ ditetapkan penyidik sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap seorang wanita yang jadi penumpangnya. Penetapan status tersangka setelah penyidik Polsek Tambora mendapatkan hasil visum korban serta keterangan tersangka. Peristiwa itu bermula ketika korban menumpang taksi online yang dikemudikan tersangka muntah seadalam perjalanan pulang ke rumahnya di Tambora, Jakarta Barat. Tersangka yang tidak terima lantas meminta ganti rugi. Tapi karena besaran uang yang diberikan korban dinilai tidak sesuai, mereka pun terlibat cekcok yang berujung pada tindak kekerasan. Akibatnya wanita itu mengalami luka. Korban pun sempat memuat peristiwa itu di akun media sosialnya. Kemudian terjadilah cekcok mulut di situ. Kemudian dalam cekcok itu tiba-tiba tersangka ini memegang dagu daripada korban yang seorang wanita. Kemudian ditepis. Pegangan itu ditepis oleh korban sehingga tersangka ini emosi. Kemudian melakukan penamparan. Namun melalui kuasa hukumnya tersangka menyangkal telah melakukan penganiaian terhadap korban. Karena itu korban pun melaporkan balik wanita tersebut dan saudaranya karena dugaan melakukan pengeroyokan. Selain itu polisi juga diminta mengusut dugaan ancaman kepada tersangka melalui pesan aplikasi yang mengatasnamakan keluarga korban. Untuk mengungkap duduk perkara tersebut polisi akan mengusut laporan dari korban maupun tersangka. JED melaporkan dari Jakarta.